Silahkan sambil menguang layu Itu diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya Kita mulai saja yang 8 lebih 5 ya 2 menitan lagi Alhamdulillah saya disini ditemani Mas Dhani ya Mas Dhani mohon di mute saja Sama dimatikan speakernya ya Oke Sebagai pengantar ada waktu 1 menit lagi Untuk hari ini kita akan masuk ke praktikum yang pertama yaitu Animasi LED ya Ini sebagai dasar nanti kita coba dulu basic pemprogramannya Karena saya gak tahu nih Di kelas pariki kalian sudah sejauh mana mengenal pemograman ya Nanti kita coba dasarnya Setelah itu baru ke animasi LED Mudah-mudahan waktunya cukup ya 1 jam setengah Dan kalau masih ada sisa waktu Nanti kita coba langsung praktek dengan alat ini Jadi selain nanti kita gunakan finger cap untuk animasinya Simulasi sorry Nanti juga kita akan coba langsung ke alatnya Jadi apa yang kalian simulasikan di dalam finger cap itu bisa langsung kalian jalankan atau fungsikan ke alatnya Bagi sahabat Yota yang sudah punya alatnya itu silahkan bisa sambil dicompok ya Kalau yang terlalu punya alatnya ya Oke Sekali lagi yang belum mengisi kolom chatnya silahkan diisi dengan nama spasi kelas ya Baik sebelum dimulai silahkan di on-kan kameranya Saya foto dulu ya Untuk yang paling pertama joinnya Ini ada penghargaan lah Ada penghargaan pastinya ya Untuk yang pertama Mas Andriang, Keisha, Adam Silahkan di on-kan kameranya Akan saya foto dulu ya Bentar, sebentar Iya Belum cuci buka ya Mas Adam ya Belum cuci buka ya Belum cuci buka ya Belum cuci apa-apa udah ganteng Oke Mas Andri gak masuk mas Lagi join Pak Lagi join Ini tadi apa-nya aku Oke Oke Saya Abadikan dulu ya Tahan bukanya depan kamera Tiga, dua, satu Mana ya Bentar Iya Akhirnya skripsennya keluar juga Adiknya Mas Adam Kenapa Pak Oke Untuk yang pertama Sebelum kita Baik kita mulai saja ya Karena sudah jam 8 Nabi 7 Anak si Nabi 7 Malam 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 si Nabi 7 Apa yang pertama Mas Anand di Lihat dulu Liknya Suara burunya Tengah Kalau kamera Kalau kamera Tengah apa-apa Bilang aja Di pertemuan Kali ini Pertemuan Ketiga ya Di kelas kedua Ambil lah Kalau Di website Saya lihat Progresnya Lumayan lah Untuk KV3 Yang dibandingkan Kelas yang lain Tapi Jangan membandingkan Dengan kelas yang lain Itu sengaja Saya satukan Itu males ya Males jadi bisa-bisa Mesti harus bikin PDF-nya berkali-kali Jadi saya satukan Dengan kelas yang lain Ya Nah Itu ambil lah Untuk KV3 Itu oke Ya Walaupun Saya sudah share Di grup Untuk progres belajar Itu saya lihat Kalau ada satu saja Tugas yang tidak dikerjakan Maka dianggapnya adalah Tidak mengerjakan tugas Kalau ada satu saja Tidak gabung Di Google Passroom Maka Sama semuanya Statusnya adalah Belum bergabung Di Google Passroom Maka Dipersiapkan saja Semuanya Yang penting kalian gabung dulu Lalu dikerjakan Ya Nah Untuk review Saya kira Tidak akan terlalu Banyak Ya Karena kemarin Tanya HP 1 dan 2 Itu over time Ya Untuk praktek kali ini Jadi Kita akan langsung saja Ke Praktikumnya Ya Yang ada laptop Atau membuka laptop Bisa Sekalian ya Mau-mau Buka TinkerCAD Spacom Boleh Itu bisa sekalian Baik Saya Share screen dulu Ya Oh TinkerCADnya Belum Baik Yang Belum Mengisi kolom Cade Itu silahkan Sambil Mengisi kolom Cade-nya Dengan nama Spasi Kelas Untuk Presensi Oke Baik Sudah terlihat Di tampilan kalian Sudah Pak Sudah Pak Ya Oke Sudah Pak Silahkan yang Ada laptop ya Atau menggunakan laptop Boleh Sambil Praktik Jadi Pada saat Pelajaran saya Harapan saya Seperti itu ya Jadi pada saat Pelajaran saya Ya udah Ketika Pelajaran saya Aja Begitu Selesai Tidak ada Tugas yang lain Lagi Oke Kita Buka TinkerCADnya Di sini Kita review dulu Sedikit Kita cek Kelasnya Siapa Saja Yang sudah Masuk Dan siapa Saja yang Belum Apakah ada Penambahan Dari Minggu yang Dua minggu Yang lalu Atau tidak Untuk TV3 Alhamdulillah Di sini ada 16 orang Yang sudah Masuk Siapa saja Ini 16 orang Di sini ada Muhammad Alvin Dhani Ayu Muhammad Nurdiana Sekirya Lalu Raditya Ramad Nadia Salman Adan Keisha Fikri Adi Adi Woy Siapa Adi Woy Adi Muhammad Sari Mungkin Lalu Muhammad Desta Dan Andrea Tarota Nah ini Adalah siswa-siswa Yang sudah Masuk Ke TinkerCAD Jadi silahkan Yang belum Masuk ke TinkerCAD Silahkan Masuk Tujuannya Untuk Apa Fungsinya Untuk Apa Saya Take Kemarin Kelas 11 TAP1 Dan 11 TAP2 Sudah Selesai Praktikum Tapi Alhamdulillah Dari Dua Kelas Baru Satu Orang Yang Selesai Praktikum Jika Kalian Sudah Masuk Ke TinkerCAD Maka Saya Akan Mudah Untuk Mengecek Progres Belajar Kalian Atau Misalnya Kalian Ingin Pertanya Pak Kenapa Saya Program Masih Error Nanti Bapak Bisa Ngecek Di TinkerCAD Sejauh Mana Kalian Sudah Belajarkan Program Dan Alat Contoh Disini Kemarin TAP1 Yang Sudah Menunjukkan Alhamdulillah TAP3 Paling Banyak TAP1 Tujuh Orang TAP2 Sepuluh Orang Tapi Tidak Jadi Masalah Yang Penting Ada Kemauan Insya Ada Jalan Disini Bapak Bapak Bisa Lihat Ketika Diklik Kelas TAP1 Klik Design Lalu Nanti Bapak Klik Circuit Maka Hasil Pekerjaan Kalian Satu Kelas Itu Akan Tumpul Disini Nah Kebetulan Disini Yang Sudah Coba-coba Itu Adalah Raihan NA Walaupun Masih Kosong Dan Silvi Nah Ini Kebetulan Silvi Ini Sudah Saya Nilai Juga Jadi Saya Bisa Cek Tinggal Diklik Jadi Kalau Misalnya Kalian Kita Masuk Ke Plastic Arcade Saya Tidak Bisa Melakukan Ini Tidak Bisa Dicek Oleh Saya Nah Ini Adalah Projek Yang Akan Kita Kerjakan Hari Ini Jadi Kebetulan Ada Yang Sudah Selesai Jadi Saya Mudah Sekali Tinggal Diklik Simulate Jadi Nanti Saya Bisa Men Simulasikan Saya Bisa Lihat Rangkaiannya Sudah Benar Atau Tidak Lalu Saya Sudah Bisa Melihat Programnya Juga Benar Atau Tidak Dari Mana Sebenarnya Materi Ini Selain Saya Demonstrasikan Kalian Juga Bisa Lihat Di Website Yang Di Pertemuan Yang Ketiga Jadi Kalian Yang Tidak Bisa Ikut Di Pertemuan Hari Ini Itu Bisa Melihat Gambar Skemah Rangkaian Dan Programnya Di Website Pelajaran Saya Di Paling Bawah Menu Paling Bawah Di Pertemuan Ketiga Nah Ini Sudah Untuk Ya Nah Jadi Ketika Saya Ngecek Wah Ini Gambarnya Udah Oke Nih Udah Nyangun Semua Jadi Perbesar Juga Biar Terlihat Jelas Oh Ini Udah Oke Udah Sama Persis Dengan Yang Ada Di Website Lalu Ketika Saya Klik What Maka Saya Bisa Lihat Program Yang Kalian Buat Sudah Betul Ata Tidak Jadi Karya Silvi Diterian Ini Programnya Ini Sudah Betul Atau Tidak Tinggal Saya Cek Di Start Simulation Start Simulation Nah Disini Sudah Tidak Ada Error Biasanya Merah Itu Sudah Tidak Ada Error Kita Susuk Nah Ini Hasilnya Jadi Si Lampu Itu Akan Menyala Secara Pergantian Dari Atas Ke Bawah Tergantung Dari Delay Yang Kalian Gunakan Bisa Kelihatan Lampunya Nyala Pergantian Bisa 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 Pak Nyala Ini Praktikum Yang Sekarang Akan Dikerjakan Oleh Kalian Nanti Akan Saya Demonstrasikan Di Pelajaran Saya Yang Kita Coba Sudah Muncul Tampilan Website Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Masuk Ke Di Paling Lowa Ada Yuk Belajar Pemograman Mikroprosesor Dan Mikrocontroller Semua Aktivitas Kelas Virtual Ada Di Sini Kita Klik Nanti Kalian Klik Tidak Untuk Melihat Dari Awal Nah Disini Sudah Ada Yang Pertemuan Satu Saya Set Sementara Untuk Semester Ganjil Ini Sampai Pertemuan Sepuluh Hanya Kita Baru Terisi Sampai Pertemuan Tiga Pertemuan Dua Kemarin Join Ke FingerCAD Jadi Nanti Yang Belum Masuk Ke FingerCAD Bisa Lihat Di Pertemuan Kedua Untuk Yang Sekarang Kita Klik Pertemuan Tiga Nah Disini Untuk Animasi Live Kemarin Kayanya Sudah Ada Jadi Kalian Itu Tinggal Apa Namanya Istilahnya Tinggal Nyombak Aja Ngerakit Ngerakit Sama Seperti Gambar Yang Saya Berikan Di Lalu Programnya Juga Kalian Tidak Perlu Bikin Sendiri Dari Dari Nol Jadi Yang Harus Kalian Lakukan Itu ATM Amati Piru Modifikasi Apa saja Yang bisa Dimodifikasinya Contoh Nama Nama Bisa Modifikasi Jangan Sampai Kalian Bikin Program Tapi Namanya Masih Nama Saya Dan Ini Tidak Bisa Di Copy Pass Karena Bentuknya File Gambar Jadi Kalian Terus Ketik Dengan Harapan Lebih Sering Mengetik Itu Bisa Sering Bisa Hafal Bisa Lantap Itu Untuk Pengantarnya Yang Berikutnya Kita Langsung Saja Prakteknya Supaya Tidak Moring Kalian Yang Ada Laptop Silahkan Bisa Langsung Coba Di Tinker Catenya Ingat Yang Sudah Masuk Adalah Akun Kalian Sendirian Akun Tinker Yang Sudah Masuk Ketor Oh Ini Ada Yang Masuk Kita Kembali Ke Dashboard Nah Untuk Membuat Project Yang Baru Kalian Tampilannya Harus Di Dashboard Pertama Yang Harus Kalian Hukukan Adalah Kalian Tampilkan Di Dashboard Lalu Kalian Klik Circuit Yang Disini Ada 3D Design Ada Circuit Ada Code Blocks Ada Lesson Nah Itu Semuanya Kalian Bisa Coba Hanya Kalau Untuk 3D Design Itu Nanti Lebih Arahnya Ke Bagaimana Kalian Membuat Sebuah Box Atau Tempat Untuk Alat Yang Kalian Buat Kalau Untuk Circuit Nanti Kita Prakteknya Disini Untuk Code Blocks Yang Senang Animasi Robotika Yang Robotnya Virtual Itu Bisa Diminakan Di Code Untuk Lesson Itu Nanti Kalian Bisa Coba Explore Ini Banyak Sekali Materi Materi Masa Tentang Penggunaan Pinter Cable Hanya Kalau Pertemuan Sekarang Kita Klik Circuit Yang Berikutnya Kita Klik Create New Circuit Untuk Membuat Circuit Yang Bapak Mas Sudah 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 Muncul Tampilan Kalian Sama Dengan Saya Di Area Kerja Tinter Sudah Muncul Tampil Lagi Sudah Sudah Baik Nah Langkah Pertama Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Kalian Ganti Dulu Nama Dari Apa Namanya Pekerjaan Kalian Ini Namanya Dari Sini Di Atas Tinggal Diklik Saja Lalu Kalian Ganti Namanya Untuk Praktikum Yang Pertama Ini Supaya Sama Penamaannya Kalian Berikan Nama Praktikum 1 Spasi Spasi 2 Spasi Animasi Spasi Lab Praktikum 1 Spasi 2 Spasi Animasi Lab Nah Untuk Merubah Tulisannya Jangan Kalian Klik Enter Kalau Misalnya Menggunakan Laptop Kalau Menggunakan Handphone Saya Kira Aman Tapi Kalau Kalian Menggunakan Handphone Bisa Agar Ribet Yang Pertama Kalian Harus Koneksikan Mouse Ke Handphone Kalian Dengan Menggunakan OTG Ini Juga Bisa Cuman Tampilannya Sempit Tampilannya Sedikit Kalau Mungkin Klik Saja Di Luar Jadi Jangan Pakai Enter Sudah Berubah Namanya Nah Itu Langkah Yang Pertama Yang Kedua Kalian Masukkan Komponen Komponen Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Project Animasi Lending Yang Pertama Adalah Mas Bisa Dimastikan Di Audio Sudah Masih Sudah Dari Speaker Handphone Oke Kita lanjut Nah Komponen Yang Pertama Yang Kalian Menutukan Itu Tentu Saja Ini Kita Coba Masukkan Dulu Project Word Kita Gunakan Sama Seperti Yang Dicontoh Di Website Yaitu Yang Red Door Small Disini Red Door Small Kita Klik Geser Ke area Kerjanya Nanti Tergantung Dari Koneksi Internet Kalian Apakah Cepat Tidak Ketika Maksudnya Dan Spek Komputer Yang Kalian Gunakan Yang Berikutnya Kalian Rotet Kalau Di Keyboard Pakai Laptop Atau Komponen Dengan Cala Klik M Untuk Merubah Posisinya Tapi Kalau Misalnya Pakai Enbot Itu Kalian Bisa Caranya Simpan Dulu Komponen Simpan Dulu Saja Di Area Kerjanya Nah Setelah Disimpan Kalian Bisa Gunakan Menu Yang Ada Di Sebelah Kiri Atas Ini Rotet Ini Juga Fungsinya Sama Dengan Yang Tadi Kalian Pencet Keyboard Air Nah Ini Juga Semua Berlaku Untuk Apa Namanya Komponen Komponen Lainnya Yang Dukan Hanya Project Biasa Sekali Lagi Saya Ingatkan Yang Baru Masuk Silahkan Disi Kolom Set Dengan Nama Sepasi Kelas Untuk Presenter Yang Berikutnya Selain Project Board Yang Pertama Yang Kita Ketukkan Adalah Arduino Nonya Disini Sudah Ada Arduino Nonya Tinggal Diklik Ke area Terdikanya Lalu Sama Seperti Tadi Kita Gunakan Tombol R Atau Menu Rocket Yang Ada Di Sinker Key Baik Kita Simpan Arduino Sudah Dua Komponen Yang Berikutnya Yang Kita Butuhkan Adalah Satu Buah LED Light Emitting Diode Kalian Sudah Mempelajarinya Dengan Panomi Ini Contohnya Contoh Fisiknya Kemudian Bisa Tengah Contoh Fisiknya Untuk Disini LID Ada Di Atas Kita Klik Sama Kita Coba Rotet Kita Simpan Di Project Rotet Kalau Saya Biasanya Nibutnya Project Board Bisa Project Board Bisa Report Tergantung Kalian Yang Selain LID Nanti Kalau Untuk Animasi LED Kita Membutuhkan Tepat Buah LED Karena Nanti Kita Melihat Pergerakan Atau Pergeseran Dari Aktivitas LED Nanti Kita Coba Satu LED Sebagai Dasar Pemogram Lalu Yang Kita Butuhkan Selanjutnya Adalah Resistor Kita Klik Resistor Kita Teg Juga Lalu Kita Simpan Di Project Board Kita Dekatkan Saja Dulu Yang Pertama Ini Nah Di Sini Ada Kelebihan Untuk Apa Namanya Target Kita Ketika Kita Klik Resistor Terlihat 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 Pak Terlihat Coklat Coklat Hitam Merah Emas Oke Coklat Hitam Merah Emas Berarti Nilai Coklat Hitam Merah Aja Pak Terlihat Terlihat Jadi kelihatan ya Coklat, hitam, merah Emas Nilainya berapa? 1 KOHM 1 Kilo Nah Di TinkerCAD ini Cuman saya gak bisa ngasih 100 Kalau di Natal Koko Biasanya saya ngasih Reward ya 100 koin Oke, kita klik Resistornya, nah disini Kelebihannya untuk TinkerCAD itu Kalian bisa merupakan Nilai resistansinya Maka si kode warnanya akan otomatis berubah Contoh ya, kita akan Gunakan 220 Ohm Maka disini Sudah auto Warnanya berubah Jadi merah-merah Toplat Mas Begitu Jadi Apapun yang kalian butuhkan Untuk Apa namanya Komponen ya Ini bisa disesuaikan Termasuk LED juga ya Kita coba ke LED-nya Nah Termasuk LED juga Disini ketika Saya klik LED-nya Saya klik LED-nya Maka disini ada Pilihan Warna Ya Jadi kalau misalnya kalian ingin Rubah warnanya jadi warna Hijau Ya Ataupun warna Guni Nah ini Bisa Rubah Jadi nanti kita Untuk animasi LED Akan Gunakan 4 2 LED Dengan warna Yang Terbitat Baik Sampai disini Ada pertanyaan Untuk komponen Ini sudah Saya pasang Semua Ada pertanyaan Sampai disini Jelas ya Bisa ya Cara memasukkan komponen Ke area kerja Bisa Pak Bisa ya Kita ada pertanyaan Mas Adam ada Gak ada Gak ada Pak Kita lanjut ya Nah Yang seterusnya Kita akan hubungkan Komponen Demi komponen Ke Arduino Kita akan membuat Program sederhana Untuk Mengaktifkan Satu Buah LED Ya Untuk mengaktifkan Satu Buah LED Ya Nah Caranya Untuk Membuat Sebuah garis Garis Menghubung Antar komponen Kalian cukup Klik saja Di Komponen Yang akan Kalian Hubungkan Contoh Misalnya Ini ada Resistor Terminal 1 Diklik Geser Nah Maka Garisnya akan Muncul Kalau misalnya Kalian ingin Belok Si garisnya Kalian klik dulu Di area Tempat akan Beloknya Lalu Geser ke bawah Klik lagi Geser lagi Untuk Membelokkan Jalurnya Jadi Jangan Kaku Jalur Kaku Harus Buat Serapih Kita Kembali Untuk Merakit Komponen Di dalam Sebuah Project Board Kalian harus Memahami Bagaimana Cara Pemasangannya Di sini Kita Sampakkan Untuk Paling Kiri Ada plus Minus Dan Paling Kanan Ada plus Minus Ini bisa Kelihatan Ketika kalian Sorot Kursor Di sana Sudah Terlihat Si jalur Terhubung Kemana Jadi Kalau Yang Paling Kiri Plus Minus Dan Yang Paling Kanan Plus Minus Di sini Itu Garisnya Vertical Ke bawah Garisnya Ke bawah Jadi Pakapannya Seperti ini Sementara Untuk Yang Ada Ada C, D, G, H, D, Dan Angka Itu Secara Horizontal Terhubung Secara Horizontal Maka Kalau Misalnya Kalian Ingin Menghubungkan Live Dengan Arduino Kalian Bisa Seperti ini Nah Antara ABCDE Dan FGHID Ini Tidak Terhubung Jadi Kalian Bisa Menggunakan Darul Di sini Klik Lalu Dukungkan Ke Lubang Yang Satunya Lagi Nah Ini Semua Lubang Yang Ada Di ABCDE Dan Tep GHIJ Dengan Lurusan Kaki LID Ini Yang Menoda Itu Bisa Kalian Menemukan Nah Sekarang Bagaimana Caranya Menghubungkan Ke Arduino Perlu Kalian Ngetahui Untuk LID Itu Kakinya Ada Dua LID Kakinya Ada Dua Yang Sudah Kalian Pelajari Di Pelajaran DLE Lulus DLE Atau Lulus Nggak Sekarang Sudah Lulus Nah Disini Kakinya Ada Dua Semuanya Juga Sama Ini Salah Satu Keluarga Dioda Yang Bisa Menghasilkan Cahaya Kakinya Kakinya Ada Dua Cara Supaya Bisa Menghasilkan Cahaya Adalah Harus Memberikan Tegangan Positif Ke Anoda Dan Tegangan Negatif Atau Ground Ke Katoda Bagaimana Caranya Membedakan Anoda Dan Katoda Silahkan Baca Lagi Pelajaran DLE Kalau Untuk Di Tinker Can Itu Sangat Mudah Kalian Tinggal Sorot Saja Salah Satu Kakinya Maka Akan Muncul Namanya Bisa Coba Tolong Bacakan Mas Asap Rindal Ada Bergabung Dengan Saya Di Mas Asap Rindal Ada Pak Itu Namanya Kaki Anoda Anoda Oke Terima kasih Mas Asap Nanti Yang Satu Lagi Adalah Kaki Katoda Katoda Ya Maka Caranya Untuk Menghubungkannya Supaya Aktif Si LVD Ini Makanya Jangan Terbalik Kalau Terbalik Pasti Tidak Akan Nyala Untuk Anoda Kalian Menghubungkan Ke Pin Digital Arduino Pin Digital Arduino Itu Mana Saja Jadi Saya Tidak Akan Banyak Teorinya Kita Langsung Praktek Saja Jadi Teorinya Sambil Dipraktek Untuk Pin Digital Itu Kalau Kita Lihat Tampilannya Seperti Ini Si Yang Apa Namanya Putihnya Itu Di Atas Maka Pin Digital Itu Ada Di Sebelah Kanan Ini Adalah Pin Digital Dari Dari Sampai 13 Ya Itu Adalah Pin Digital Dan Itu Bebas Pilih Kalian Bebas Memilih Pin Mana Yang Kalian Gunakan Contoh Saya Akan Gunakan Pin 13 Ini Kita Ganti Warnanya Supaya Tidak Tersebut Dengan Sesuai Dengan Warna Light Ganti Warna Tinggal Di Atas Aja Kita Hubungkan Ke Kaki 13 Jadi Kalau Mau Belok Tinggal Di Klik Saja Di Titik Dimana Kalian Akan Belok Lalu Hubungkan Sampai Disini Kaki Anoda Dari Light Sudah Terhubung Dengan Argon Yang Berikutnya Kita Harus Menghubungkan Kaki Katoda Ke Ground Tapi Melewati Resistor Kita Hubungkan Dulu Kaki Katoda Ini Lalu Kita Ganti Warnanya Dengan Warna Hitam Biasanya Ground Itu Pake Warna Hitam Standarnya Sepertu Itu Kita Hubungkan Lagi Ke Bawah Supaya Terhubung Dengan Resistor Nah Ini Sudah Terhubung Dengan Resistor Terminal 1 Keluarnya Dari Terminal 2 Keluarnya Dari Terminal 2 Diklik Lalu Disini Kita Hubungkan Ke Ground Ground Ada Di Bawah Jadi Ground Itu Ada 3 Posisi Posisi Sebelah Kiri Ada 2 Ground Bisa Bisa Kelihatan Posisi Sebelah Kanan Ada 1 Ground Itu Bisa Dipilih Semuanya Sama Nah Sampai Disini Untuk Perakitan Dasar Pemrograman Arduino Untuk Menyalahkan LED Itu Sudah Sakses Ada Pertanyaan Sampai Disini Sebelum Kita Keprogram Tidak Ada Bisa Dipahami Bisa Bisa Diikuti Bisa Pak Bisa Ini Untuk Praktek Animasi LED Ini Kita Coba Dulu Dasar Pemrogramannya Nah Baik Kita Lanjut Ke Program Untuk Membuat Program Seperti Yang Di Pertemuan 2 Minggu Yang Lalu Kalian Itu Harus Memasukkan Alat Atau Komponen Yang Bisa Diprogram Salah Satunya Ada Arduino Baru Bisa Diklik Kode Nah Disini Akan Muncul Seperti Ini Ini Tampilan Program Ketika Kalian Akan Menggunakan Blog Kalian Silahkan Mau Merexplore Menggunakan Blog Boleh Hanya Kalau Untuk Saya Kita Akan Gunakan Text Supaya Benar-benar Belajar Sebenarnya Lebih Mudah Pakai Blog Cuman Kalau Ada Jalan yang Sulit Kenapa Harus Bilih Yang Mudah Ya Intinya Kalau Kalian Bikin Program Di Text Kalian Bisa Memahami Dan Bisa Membuat Program Sendiri Kalau Di Blog Tidak 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 Rubah Ke Text Ada Blog Ada Blog Text Dan Text Kita Rubah Ke Text Lalu Klik Continue Untuk Melanjutkan Nah Sampai Disini Sudah Masuk Ke Area Untuk Kalian Mengisi Program Baik Kita Hapus Dulu Disini Ada Program Bawaannya Supaya Kalian Paham Itu Untuk Apa Oke Nah Kita Perbesar Supaya Kelihatan Karena Kalau Untuk Project Untuk Praktikum Kalian Sebenarnya Tinggal Tinggal Salin Aja Si Kemaran Kalian Kalian Dua Di Finger Cain Lalu Program Tinggal Kalian Ketik Ulang Di Finger Cain Ini Ada Dua Instruksi Yang Harus Kalian Pahami Terlebih dahulu Sebelum Kalian Membuat Program Yang Pertama Adalah Point Setup Yang Kedua Adalah Point Blue Ini Adalah Dasar Atau Struktur Dasar Dari Pemograman C++ Atau Dalam hal ini Pemograman Mikrocontroller Arduino Jadi Harus Ada Point Setup Dan Harus Ada Point Blue Ini Basisnya Yang Berikutnya Kalian Tinggal Mengisi Tiga Posisi Yang Pertama Adalah Deklarasi Yang Kedua Inisialisasi Dan Yang Ketiga Adalah Output Program Deklarasi Inisialisasi Dan Output Program Deklarasi Itu Penentuan Pilih Yang Akan Kalian Gunakan Kita Langsung Perhatikan Saja Untuk Deklarasi Itu Posisinya Ada Di Atas Point Setup Atau Sebelum Point Setup Kita Akan Mengaktifkan Satu Led Dengan Menggunakan Pin 13 Maka Kita Masukkan Instruksi On TNT Ini Adalah Instruksi Untuk Mengaktifkan Pin Untuk Mengaktifkan Pin Yang Berikutnya Kita Harus Tentukan Variable Variable Ini Apa Bebas Mau Nama Kalian Mau Nama Pacar Kalian Bebas Yang Penting Variable Itu Sama Semuanya Sampai Kebawah Sama Kita Coba Yang Mudah Saja Lid Untuk Variable Lalu Kita Masukkan Sama Dengan Pin Yang Akan Kita Gunakan Pin 13 Tadi Sudah Kita Hubungkan Plainnya Pin 13 Sampai Disini Untuk Deklarasi Sudah Yang Berikutnya Adalah Inisialisasi Inisialisasi Itu Adalah Mengaktifkan Pin Tersebut Sebagai Apa Kalau Disini LED Itu Kan Nyala Nyalakan Berarti Artinya Dia Sebagai Output Nanti Ada Untuk Sebagai Input Contohnya Adalah Sensor Jadi Kalau Misalnya Kalian Gunakan Sensor Itu Nanti Inisialisasinya Sebagai Input Sementara Kalau Untuk LED Kita Gunakan Output Isinya Adalah Di Point Setup Jadi Inisialisasinya Disimpan Di Point Setup Kita Masukkan Instruksinya Yaitu Pin Mode Perhatikan Cara Penulisannya In Mode Dalam Buru Kita Masukkan Variable Lent Sebagai Apa Sebagai Output Sampai Disini Si LED Sudah Dikenali Oleh Arduino Oleh Program Yaitu Pin 13 Dan Fungsinya Sebagai Output Terima Masih Masuk 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 Kita Lanjutkan Setelah Deklarasi Dan Inisialisasi Yang Terikutnya Kalian Tinggal Menbuat Programnya Kita Akan Buat Program Si LED Itu Bisa Nyala Dalam Beberapa Detik Lalu Mati Dalam Beberapa Detik Kemudian Berulang Makanya Disebut Pipe Loke Nanti Si Program Itu Akan Dibulang Terus Menerus Selama Arduino Terhubung RSVD Kita Masukkan Programnya Untuk Mengaktifkan LED Itu Kita Gunakan Instruksi Digital Light Perhatikan Cara Penulisannya Huruf Kapital Dan Dalam Huruf Variable Kita Masukkan Lagi Lalu Kita Aktifkan Dengan Menggunakan Instruksi High Jadi Kalau Untuk Aktif Itu High Untuk Mati Itu Low Lalu Kita Berikan Babu Kundat Jalanya Itu Berapa Lama Misalnya Kita Kasih Satu Detik Ini Karena Satuan Yang Ada Disini Adalah Mil Detik Maka Kita Masukkan Seribu Satu Detik Lalu Kita Matikan Digital Light Kita Matikan Light Dengan Memberikan Instruksi Digital Light Dalam Kurung LED Atau Light Lone Baik Sampai Disini Untuk Program Itu Sudah Sampai Nah Untuk Mencoba Apakah Program Ini Berfungsi Atau Tidak Ada Error Atau Tidak Kalian Tinggal Klik Start Simulation Ada Disini Yang Paling Atas Start Simulation Kita Klik Kalau Misalnya Masih Ada Merah Maka Si Programnya Masih Error Kalau Misalnya Sudah Seperti Ini Hijau Sudah Oke Tidak Ada Masalah Maka Program Sudah Selesai Dan Lightnya Bisa Kelihatan Nyala Dan Mati Kelihatan Lightnya Nyala Dan Mati Nah Itu Sebagai Dasar Jadi Yang Harus Diperkenalkan Bapak Tadi Adalah Satu Struktur Dasar Program C++ Adalah Adanya Point Setup Dan Point Loop Yang Kedua Bagian-bagian Dari Program C++ Itu Ada Deklarasi Itu Posisinya Ada Sebelum Point Setup Inisialisasi Ada Di dalam Point Setup Output Program Ada Di Point Room Deklarasi Fungsinya Untuk Menentukan PIN Yang Kita Gunakan Inisialisasi Itu Fungsinya Untuk Mengaktifkan PIN Yang Kita Gunakan Sebagai Apa Input Atau Output Dan Untuk Output Program Itu Dimana Program Kita Akan Dingulang Terus Selama Arduino Terhubung Arus Listrik Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Sebelum Kita Ke Projek Animasi Legend Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Pak Kalau Bisa Agak Pelan-pelan Pak Oke Mohon maaf Terlalu Cepat Karena Saya Pengen Langsung Ke Projek Tapi Yang Jelas Kalau Yang Terlalu Cepat Nanti Saya Terlalu Cepat Menjelaskan Itu Nanti Bisa Dilihat Rekaman Videonya Di Website CAP Di Pertemuan Ketika Video Kalian Kan Bisa Pause Bisa Ulang-ulang Videonya Jangan lupa Like And Subscribe Oke Baik Kita Lanjut Ke Animasi Lagi Kalau Bisa Paham Kalau Bisa Paham Yang Tadi Itu Untuk Animasi Lagi Kita Ada Yang Sangat Mudah Sekarang Kita Akan Buat Dulu Skem Rangkaian Seperti Yang Ada Di Website Seperti Ini Gambar Yang Ada Di Website Sudah Terlihat Sudah Pak Sudah Kita Menggunakan Partlet Kita Menggunakan Partlet Merah Kuning Hijau Biru Lalu Kita Hubungkan Ke Pin 8 9 10 11 Kita Di Tom Tom Paling Posisinya Yang Saya Agak Bedain Atau Mau Sama Persis Boleh Mau Sama Persis Mau Beda Kita Sama Persis Saja Kita Kembali Ke Finger Gate Baik Kalau Mau Sama Persis Berarti Kita Harus Memindahkan Dulu Light Kita Kuat Light Merah Kita Sama Persis Saja Kita Geser Lalu Ini Resistor Dan Jalur Ground Itu Harus Digeser Karena Ini Bagian Dari Lampu Karena Lampunya Rampat Jadi Kalau Mau Geser Jalur Tinggal Klik Si Bulatannya Nanti Kalian Tinggal Bisa Tinggal Geser Saja Kita Perbesar Supaya Sudah Terlihat Kalau Di Laptop Saya Kira Sudah Sangat Jelas Ini Handphone Yang Agak Sesuai Kita Pinahkan Registurnya Kita Pinahkan Juga Jalurnya Jadi Kalau Pinahkan Jalur Itu Klik Drag Yang Bulatannya Nah Kita Tinggal Membuat Tiga Drag Sisanya Caranya Ini Tidak Bisa Dikopi Pastel Jadi Kalian Klik Lagi Di Menu Komponennya Share Ke area Kerja Kalian Rotet Lalu Kalian Simpan Di Project Board Lalu Kalian Ubah Warnanya Yang Kedua Merah Guning Guning Eh Oh Hijau Yellow Guning Lalu Kita Pasukan Lagi Light Yang Kedua Kita Rotet Lagi Ini Pekerjaan Berulang Mudah Mudah Bisa Bantu Kalian Memperlancar Cara Penggunaan Sinterk Kita Rubang Warnanya Jadi Merah Keling Hijau Oke Seperti Lampu Perpatan Satu lagi Kita Masukkan Lagi Kita Sembaran Saja Warnanya Selain Warna Merah Keling Lagi Jau Kita Pilih Misalnya Warna Kalau Sampai Dengan Sampai Itu Warna Biru Sampai Disini Untuk Pemasangan Leg Sudah Selesai Ingat Yang Berikutnya Kita Akan Hubungkan Kaki Anoda Ke Pin Digital Pin Digital Itu Yang Sebelah Kanan Untuk Kaki Katoranya Ke Resistor Ke Ground Untuk Anoda Tinggal Dicek Saja Kalau Misalnya Lupa Anoda Yang Mana Tinggal Sorot Saja Ke Pin Kita Klik Geser Kalau Mau Belok Klik Sekali Geser Ke Bawah Mau Belok Lagi Klik Sekali Geser Lagi Kita Gunakan Sama Pin 8 9 10 11 Supaya Tidak Bingung Nanti Pada Saat Pemuatan Program Kita Ubah Warnanya Supaya Tidak Bingung Yang Kuning Yang Kuning Lagi Yang Merah Tadi Kita Pindahkan Ke 11 Karena Kita Hanya Gunakan 4 Pin 8 Sampai 11 Sebenarnya Pemilihan Pin Ini Bebas Kalian Pakai Pin Lenggan Saja Di Pin Digital Sama Cuman Ini Hanya Untuk Membantu Saja Supaya Kalian Tidak Bingung Ketika Pembuatan Program Yang Berikutnya Untuk Katoranya Kita Hubungkan Ke Resistor Resistor Sudah Berhubung Di Jari Jari Kita Klik Hubungkan Lalu Ganti Warnanya Jadi Hitam Untuk Gron Nah Ini Perkerjaan Yang Berulang Untuk Hijau Dan Biru Sama Hanya Pin Untuk Pin 9 Untuk Biru Pin 8 Kalian Bisa Hubungkannya Sendirilah Bisa Mengikuti Mas Hampir Beres Hampir Beres Nanti Kita Lihat Hasil Pekerjaan Mas Dari Oke Kita Hubungkan Lagi Gronenya Ini Pekerjaan Berulang Jadi Pasti Bisa Semakin Sering Mengulang Biasanya Semakin Mahir Mudah-mudahan Kalau Di Sampir Mencoba Ada Mas Andrian Sampir Mencoba Belum Pak Baru Di Tinker Gado Aja Sampir Sambil Nyobain Di Tinker Gado Sampir Nanti Bisa Coba Share Screen Sampir Disini Untuk Perancangannya Atau Perakit Tadi Sudah Selesai Selesai Sehingga Sekarang 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 Ke Pemprogram Manda Ada Pertanyaan Untuk Perakitannya Bisa Mengikuti Pahamkan Bagaimana Cara Ngambil Garis Terus Mengganti Warna Bisa 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 Mas Asep Bisa Ada Oke Kita lanjut Ke Programnya Kita Klik Code Kalau Terlalu Kecil Kita Perbesar Bagi Terlalu Beter 50 Dan 56 Oke Nah Untuk Programnya Ini Sebenarnya Kalau Misalnya Kalian Ini Ini Program Untuk Mengaktifkan Satu LED Ini Program Untuk Mengaktifkan Satu LED Kalau Misalnya Kalian Ingin Nambah LED Jadi 4 Nah Sebenarnya Kalian Tinggal Gini Saja Tinggal Copy Paste Paste Lagi Paste Lagi Lalu Variablenya Kalian Rubah Untuk LED Merah Itu LED 1 Untuk Yang Kuning 2 Pinjau 3 Dan Biru 4 Lalu Lalu Si pin Kalian Sesuaikan Pin Merah Itu 12 Eh Sorry Kita Urutkan 8 9 10 11 Ya Sebenarnya Dengan Cara Seperti Ini Juga Kalian Bisa Lalu Disini Tinggal Ditambahin Lagi Sama Copy Paste Lalu Disini Tinggal Copy Paste Cuma Kebayang Atau Tidak Oleh Kalian Program Nya Akan Sepanjang Apa Kalau Misalnya Kalian Menggunakan Cara Yang Sengaja Saya Berikan Instruksi Numlet Di Contoh Di Website Supaya Kalian Bisa Menghemat Program Yang Kalian Buat Supaya Nanti Tingkat Errornya Lebih Sedikit Kita Gunakan Yang Numlet Seperti Yang Ada Contoh Di Website Nah Pertama Oh Ya Kalau Contoh Saya Share Dulu Disini Ada Garis Miring 2 Ya Bisa Kelihatan Disini Ada Garis Miring 2 Ini Namanya Adalah Komentar Yang Garis Miring 2 Itu Namanya Komentar Namanya Komentar Maksudnya Komentar Disini Adalah Seberapa Banyak Kalian Mengerti Komentar Disini Aku Adalah Seorang Anak Ya Serta Barang Bola Nah Sebanyak Apapun Kalian Menulis Di Komentar Itu Tidak Akan Dianggap Sebagai Program Ya Jadi Tidak Diketik pun Tidak Jadi Masalah Kalau Untuk Komentar Ya Maka Saya Contohkan Langsung Ke Programnya Untuk Menkepat Waktu Tapi Kalau Kalian Nanti Mengerjakan Harus Pakai Ini Ya Harus Pakai Apa Namanya Komentar Sama Seperti Tanpa Kita Lanjut Eh Belum Di Nah Jadi Sepanjang Apapun Komentar Itu Yang Tetaplah Hanya Sebatas Komentar Tidak Akan Dianat Sebagai Program Nah Untuk Menggunakan Nomlet Kita Deklarasikan Di sini Nomlet Diperhatikan Cara Penulisannya Ya Jadi Harus Sama Persis Kalau Tidak Pasti Error Nomlet Ini Adalah Perintah Untuk Mengenali Berapa Banyak Lab Atau Pilih Yang Akan Kita Gunakan Karena Kita Gunakan Empat Lab Maka Kita Akan Menggunakan Empat Pin Maka Kita Tuliskan Di sini Empat Sampai Di sini Untuk Deklarasi Sudah Namun Si Ardina Juga Belum Mengenali Empat Pin Apa Saja Yang Digunakan Maka Kita Gunakan Cont S Pin Lab Pin Lab Pin Nomlet 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 Disini Digunakan Dalam Purung Petak Nomlet Lalu Kita Kenali Nomlet Tadi Sudah Kita Tentukan Pin Pin 8 9 10 Dan 11 9 10 Dan 11 Ini Purung Berawal Lalu Jangan Lupa Diakhiri Dengan Titik Koma Atau Semikolon Ini Wajib Diakhiri Dengan Titik Koma Sampai Di sini Untuk Deklarasi Sudah Selesai Yang Berikutnya Kita Ke Inisialisasi Kita Inisialisasi Pakai Pulsifor Karena Nanti Untuk Nomlet Fungsinya Bukan Menyalakan Satu Per Satu Melainkan Dinyalakan Sesuai Dengan Urutan Kita Akan Gunakan Atau Buat Urutannya Variatornya Adalah I Variatornya Adalah I Kita Kenali Si Variatornya I Bukan Angka Satu Tapi I I Kita Akan Mulai Dari Nol I Kita Akan Mulai Dari Nol Lalu Kita Kenali I Itu Karena Lainya Ada Empat Empat Dan I Itu Setiap Kali Pengelangan Itu Akan Bertambah Nilainya Jadi Pengelangan Pertama Itu Nol Lalu Pengelangan Dola Satu Dua Tiga Itu Akan Bertambah Seiring Berjalannya Pengelangan Lalu Kita Kenali Disini Atau Kita Aktifkan Si Pinlet Dengan Pin Mode Perhatikan Cara Penulisannya Gunakan Pinlet Terus Wah Wah Saya Kepencet Tambah Power Ya Nah Disana Gunakan Pinlet Ini Kenapa Mas Tan Bisa Ini Bisa Ses Ini Bisa Diceba Pak Sampai Cuma Cuma Capcom Nggak Jangan Oh Capcom Nggak Jangan Oh Hanya Slip Saja Ternyata Tidak Dimatikan Alhamdulillah Tidak 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 Mohon Loh Tidak 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 Sambil Ngetik Saya Klik Tambah Power Jadi Keluarin Kita Tidak Tidak Kita Kita Tidak Tidak Yang Baru Masuk Mannya Yang Baru Masuk Itu Di kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan sudah terlihat tampilannya pin model disini pin led ya untuk karyawalnya lalu kita kenali disini I yang akan kita tentukan fungsi pinnya setelah I kita aktifkan dia sebagai output sampai disini untuk apa namanya inisialisasi sudah selesai yang berikutnya ke bagian yang serunya kita ke programnya untuk programnya kita masuk ke void loop supaya tidak pusing kita hapus saja ini kita hapus saja yang tadi yang hasil percobaan yang pertama kita masukkan lagi fungsi I ini tadi ya nah dampang tinggal copy paste saja yang atas ini ya tinggal copy paste nah karena nanti logik aja ya nyalanya itu tidak akan ada yang mati cuman ada yang pindah saja jadi kelihatan seperti bergerak jadi misalnya dari biru ke hijau ke kuning ke merah nah dari merah-merahnya tidak mati langsung pindah ke kuning lagi maka disini kita kenali untuk I yang 0 dan I nya kurang dari 3 jadi posisinya dari 0 setiap pengulangan itu akan bertambah I nya jadi 1, 2, 3 itu logikanya ya yang berikutnya kita aktifkan klik ya sama ya dengan menggunakan instruksi digital write digital write ya dalam kurung pin light pin light pin lightnya itu adalah I ini aktifkan sebagai output ya oke sorry bukan output ya disini high sorry karena nyala ya lalu kita berikan delay atau waktu pindahnya sekitar 0,2 detik ya 0,2 detik karena ini satuannya milisecond supaya tidak terlalu lama ya atau setengah detik saja lah jadi terlalu cepat juga ya jadi koma lalu setelah itu kita copy saja yang ini atas kita matikan lightnya low ya nah itu ya nah ini adalah logika untuk menyalakan dari biru hijau kuning merah ya itu nyala yang berikutnya kita akan balikan dari merah ke kuning ke hijau lalu ke biru ya caranya kita copy lagi ini ini kita tutup dulu sebentar nah tutup dulu ya jadi harus ada kurung perawalnya 2 untuk pot kita copy saja oke nah disini kebalikannya ya disini kebalikannya nilainya adalah 3 ya karena posisinya ada di merah ya lalu si 3 ini tentu saja lebih besar daripada 0 ya si i nya itu akan lebih besar daripada 0 dan i nya dikurangi jadi bakalan mundur ya jadi nanti si nyalanya itu dari biru ke hijau ke kuning ke merah lalu mundur dari merah nah sisanya sama ya sisanya sama kita kasih kurung perawal tutup oke nah sampai disini untuk programnya sudah selesai ya kita coba cek dengan cara klik start simulation kalau misalnya ada tanah merah itu berarti error nah ini ada contohnya adalah tanda merah ya ini contoh ketika program kalian ada error ya oke gimana sih errornya nah ini diganti dengan titik koma lalu yang bawahnya juga berarti sama kalau copy paste bawahnya juga titik koma ya nah sebenarnya kalian bisa baca juga ya di sana di bawah sini itu yang salahnya yang mana ya kita coba start simulation lagi kalau gak ada yang error gak asik ya oke masih ada errornya disini apa ini apa nih errornya voy set up ini terlalu besar sebentar ya kurung 1, 2, 3, 4 oh ini udah nah disini biasanya ditandai dengan tanah merahnya ya berarti itu disana yang menjadi salahnya biasanya ya oke TNT sudah sama titik koma ya kurung krawanya sudah oke kira-kira kira-kira saya coba turunkan ada yang bisa bantu nih kira-kira si errornya dimana ya disini ya kita coba ya masih ada juga ayo kira-kira errornya dimana ada yang bisa lantuk pin mode pin led loopnya sudah ada kelihatan kan disana ya coba ada yang bisa nungguin gak errornya dimana soalnya kalau kalau apa namanya gak sambil liat contoh susah ya oh ini ya betul ya disini ya yakin asli gak ada yang bisa nunggu ini oke saya coba selesai selesai lagi iya ini sudah selesai ya jadi tadi kurangnya ada disini ya ada di kurung kurawalnya belum ada kurung kurawal tutup untuk fungsi for di setup ya gitu itu biasa kalau untuk program itu pasti ada ya yang penting jangan tipu jangan ada yang ketinggalan ya pasti bakalan salah nah ini bisa kelihatan si lampunya terlalu cepat gak nah dari merah biru hijau kuning merah balik lagi ke kuning hijau biru bisa kelihatan hasilnya halo bisa pak ada pertanyaan sampai disini sebelum kita rakit ke alatnya ya maksudnya bisa ikut sambil ikut rakit ke alatnya ya ada yang mau ditanyakan sebelum dirakit ke alatnya tidak ada bisa dipahami oke kalau begitu tidak ada ya pada tidur oke ini gak tahu nih yang kelihatan yang mana ya kita coba nah sekarang yang muncul di tampilan kalian kamera yang mana ya yang luas atau yang terlihat yang buka sayangnya aja yang screen oh yang screen berarti kita stop dulu share screennya sekarang yang muncul yang mana yang bapak yang sayangnya bukannya doang atau sama ini salah ya yang salah malah breadboardnya pak oh yang ada breadboardnya ya iya pak bisa kelihatan bisa ya jadi kita hubungkan sama persis dengan yang dicampang saja ya untuk breadboardnya atau supaya agak leluasa ya kita lihat saja ke sebelah sini kita hubungkan dulu semua komponennya ya bread sudah terhubung di project board lalu kita hubungkan resistornya kalau misalnya kalian tidak ada resistor 220 ohm itu bisa gunakan resistor mana saja yang kalian gunakan ya yang penting jangan terlalu besar 1 megaw misalnya kalau yang 100 ohm atau 100 kilo ohm masih bisa dikontrol disini sama persis seperti yang ada di campang ya andrian sambil mencoba alapir ya iya pak silahkan ya sambil mencoba ya ini resistornya sudah terhubung yang berikutnya kita akan hubungkan dulu groundnya ya kita akan hubungkan dulu groundnya alias yang terhubung ke resistor kita gunakan jumper ya kita gunakan jumper hubungkan ke katoda ingat ya hubungkannya ke katoda ya seperti ini kalau yang punya alatnya ini bisa sambil praktek juga ya oh iya waktu itu sempat ada yang bertanya kalau tidak salah Keisha ya pak kalau belinya kemana nanti saya share linknya ya kalau mau beli alatnya boleh nanti akan saya share linknya bahwa yang di Shopee ataupun yang di website itu nanti saya coba kasih ya ingat yang dihubungkan adalah yang katodanya ya yang katodanya karena untuk yang anoda nanti kita gunakan pin yang wiring atau jumper yang agak panjang untuk dihubungkan ke arduinonya ya bisa mengikuti mas Dan nah kita ambil dulu kabel lurus dengan kaki resistor sisanya untuk nanti ini ke ground ya untuk nanti ini ke ground yang berikutnya kita hubungkan anodanya ya pertama yang slide merah ya lalu yang ini ini kabel jumper merahnya gak tau kemana ya lalu yang ini atau ini benar-benar bisa lalu yang hijau yang hijau dan karena satu lagi gak ada led warna biru jadi saya pakai yang kuning lagi gak apa-apa yang penting lednya ada 4 nah ini kabel-kabelnya sudah ada 5 ya sudah ada 5 kabel untuk led yang merah untuk pakenya yang orange yang kuning yang kuning ya kuning pertama yang hijau-hijau yang kuning kedua biru yang geron hitam nah yang berikutnya kita hubungkan si kabel-kabel tersebut ke arduino ya sesuai dengan pinnya untuk yang geron ke geron untuk yang biru atau disini pakenya yang kuning itu ke 8 lalu 9 berurutan lalu 10 dan 11 ini agak susah saya nunjukinnya soalnya hampir pasang nanti kalau sudah terpasang baru seperti ini sudah selesai yang berikutnya oh di bawah juga kelihatan ya kita harus membutuhkan kabel USB ya seperti ini untuk dilubungkan ke arduino dan ke ininya ya ke laptop sebenarnya kalau misalnya kalian ingin memprogram menggunakan handphone juga bisa ya tinggal pakai OPG nanti koneksikan handphonenya ke sini dengan menggunakan aplikasi arduino droid salah satunya ya kita coba hubungkan sampai di sini arduino sudah terlalu yang berikutnya kita akan mengupload programnya caranya bagaimana saya share screen dulu ya kita share screen ini program yang kalian buat tinggal itu bisa tinggal kalian download lalu kalian upload ke arlinonya ya nah kita nolong dulu caranya kita stop lalu kita nolong ini ada lantai kelihatan kelihatan di sana kelihatan kita nolong dulu ya kita nolong dulu nah nanti akan terdownload ada kelihatannya akan terdownload berarti kalau mau terlihat harus di ini ya share saya saya harus share entire screen share ya oke nolong bisa terlihat nah ini ya ini di bawah ini sudah ada hasil download yang harus kalian siapkan itu adalah aplikasi Arduino IDE ya Arduino IDE dimana kalian bisa dapatkan Arduino IDE nah saya sudah berikan di website ya saya sudah berikan di website untuk software Arduino IDE kita perlihatkan dulu ya jadi kalau misalnya kalian masuk di website yang pertemuan Tiga ini sambil menunggu Mas Dhani merakit ya udah ya disini ada tulisan Arduino IDE klik nanti kalian tinggal klik saja disini tinggal klik nanti kalian bisa download Arduino IDE ini yang keluaran bulan ini ya yang versi 15 yang terbaru kalau sudah di download dan sudah di install di laptop nanti tinggal dibuka saja nanti tampilannya seperti ini kita set screen dulu masih menunggu apa namanya aplikasinya terbuka nah kita share screen jadi kalau ingin apa namanya mengupload program ke Arduino ya secara langsung ke alatnya itu harus pakai namanya Arduino IDE itu di download online gratis tidak susah download sampai saja tidak sulit tinggal download saja tapi kalau misalnya susah itu saya sudah memberikan linknya di website ada konflik dulu kita ok jadi tampilannya sama seperti simbol Arduino Uno di bentuk fisiknya ini sudah muncul kita coba share tampilannya seperti ini check this out sudah sudah muncul ya tampilannya seperti ini tampilannya seperti ini ini program yang tadi sudah kita buat di thinker cat jadi sama persis nah hal yang harus kalian lakukan untuk mengupload program di thinker cat itu pertama adalah kalian klik checklist yang di sebelah kiri atas mas Andrian bisa mengikuti nanti rekaman bisa ya bisa ya nah fungsinya untuk link pada checklist ini untuk mengcompile atau mengesih program itu atau tidak nah kekepatan mengcompile ini tergantung dari PC atau kalian kenapa kalau speknya ya pasti kalau speknya jangan bersabar aja lah sama kayak laptop yang punya jadi seperti ini jadi program yang kalian buat di thinker cat itu tidak sia-sia dalam artian semua yang kalian simulasikan dan berhasil itu bisa kalian coba buat alatnya secara langsung dan nyata ya di Arduino ini nah ini masih masih apa namanya masih compile nanti cirinya kalau misalnya sudah berhasil itu ada di paling bawah ya ini kan masih compile sketch jadi kalau sudah berhasil itu nanti namanya compiling down kalau misalnya ada error biasanya disini ada tanda merah ya kalau ada error kita tunggu sampai sampai menunggu ada yang ingin ditanyakan mengenai praktikum hari ini ini baru praktikum dasar ya mudah-mudahan bisa diikuti ada pertanyaan mas Radit dari tadi nyalain mic tapi gak mau apa-apa ya ada waktu sekitar 10 menit Alhamdulillah mudah-mudahan bisa pas 9.30 selesai ya mudah-mudahan mau nanya pak ya boleh silahkan mas Salman ini kalau kabelnya sedikit ada bengkok gak apa-apa kan pak tapi gak patah gak patah kabelnya ini yang apa sih namanya bentar apa sih itu sama aduh kayak kabel gitu pak yang warna merah panjang gitu oh lednya ya lednya bengkok gak apa-apa yang penting jangan patah aja ya apalagi patah hati masih bisa dipakai ya oke nanti kita coba bahas ya yang mas Salman oke ini sudah selesai sudah dari compiling yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian klik push lalu kalian lihat ini sudah terhubung Arduino Uno atau belum ya kalau belum silahkan pilih botnya Uno ya kalau sudah kalian pastikan home-nya juga sudah terinstall ya sudah terpilih home 3 biasanya ini otomatis kalau misalnya belum otomatis kalian bisa download download dan install drivernya tapi kalau aplikasi yang terbaru ini otomatis untuk mentransfer atau memindahkan si program ke Arduino klik saja panang ke kanan ya klik panang ke kanan nah nanti akan memproses si programnya akan di upload ke Arduino kalau misalnya ada tulisan don't uploading maka si program sudah berhasil ter upload oke kita stop dulu screen-nya bisa kelihatan hasilnya sama persis dengan hasil simulasi ya kami percinta dengan hasil simulasi yang nyatuh sama pak mantap mantap sama pak yang bengkok yang nyala-nyala ini iya pak iya pak nah itu kalau bengkok tidak jadi masalah yang penting jangan patah aja kalau bengkok tidak jadi masalah yang penting jangan patah gitu jadi ini sekarang bisa dipraktekan ya oke ada yang ingin ditanyakan yang jelas kalau misalnya ada yang sudah punya alatnya terus dicoba berhasil selain mengerjakan di TinkerCAD itu kalian bisa baik ada pertanyaan sampai disini ada waktu sekitar 5 menit sebelum mengakhiri kegiatan jangan lupa yang belum mengisi kolom chat silahkan diisi kolom chatnya dengan nama sepasi kelas ya ada pertanyaan enggak sampai disini ini belum belum tidak ada aman itu pak yang nyambung ke ground di breadboardnya nyambung kemana saya gunakan yang jalur paling ujung yang minus itu kan nyambung semua secara vertikal jadi saya gunakannya yang itu nanti terhubung ke resistor lalu yang dari kaki resistor yang satunya lagi baru ke ground sama seperti yang tadi disimulasikan sama persis cuma ini posisi lainnya saja saya geser ke sebelah sini supaya tidak penjuliwat si kabelnya bisa diikuti mas andrian iya pak ya bisa ya lagi yang belum isi kolom chat silahkan diisi dengan nama spasi kelas bukan nama spasi hadir nama spasi kelas ada pertanyaan lagi sampai disini kalau tidak ada silahkan diaktifkan kameranya kita foto bersama ya rame-rame juga gak apa-apa mas Riana muncul di kamera ya siapa nama-nama nama-nama Rimpi Maulana Raditya Dea Keisha Ayi halo 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 ini bener-bener dianggapkan kameranya kita Eeeh.. Maler, maler, maler Maler, maler Hehehe Hehehe Eh, ini sedu gede Dua gede, ini mau ngerak Gimana gimana? Gimana? Baik pak, Sampai, terdapat Tapi, mesta ada waktu Sampai tiga ya Satu Dua Tiga Oke Benar Salam Pertemuan ketiga kali ini Ditunggu Progresnya di Tinkercap Ditunggu progresnya di Tinkercap Kita lihat nih Ada yang saya bekerjain gak Kita lihat ya Jadi untuk yang Apa namanya Mengerjakan itu Jadi kalian tidak usah laporan lagi Kalian tidak usah laporan Di foto, screenshot, dan lain-lain Dirim ke WA Bapak gak usah Kita dibilang Di kelas Tinkercap Oh gak usah nih Paramanin, paramanin kemarin Itu we know Iya, apa saya Oke Kita pilih Alis yang ternyata Apakah ini Dilihat Masih Terbicara Ngalis ya Nih Dibilang bro Sudah muncul tampilannya Ini kalian Ini sedikit saja Kita lihat ya CAV3 Kita lihat desainnya Lalu Sirpede ya Oh disini Andrian Adam Oh Adam juga Sudah sambil bekerjakan ya Iya pak Nyoba di PC pak Tapi Di sini Yang sudah mencoba Itu ada Tiga orang ya Ada Andrian Adam Dan Dami ya Kita coba Ingat yang Adam ya Kalau dilihat sih Rangkaian ini Sudah Betul ya Kita coba simulin Kita lihat Jadi Misalnya kalian penasaran Gimana sih caranya Rokal Untuk nilai ya Ini sangat mudah Jadi saya bisa lihat Si rangkaiannya Betul atau tidak Yang kedua Saya bisa lihat juga Programnya Betul atau tidak Yang ketiga Bisa saya simulasikan Si alatnya Berfungsi Nyala atau tidak Jadi itu Semuanya bisa dilakukan Jika Kalian masuk ke Kelas TinkerCade Kalau tidak masuk ke Kelas TinkerCade Susah Saya tidak bisa Berjalan Berapa bagus pun Projek kalian Kalau tidak masuk ke Kelas ini Tidak bisa Kita lihat programnya Wah programnya Belum selesai Programnya belum selesai Kalau belum selesai Udah pasti Tidak akan berfungsi Nanti saya akan Memberikan nilai Di sini Di react Nanti di sini Diklik oleh saya Nanti bisa saya lihat Terfungsi atau tidak Tentu saja Ini ada like Ada awesome Kalau yang sudah Dinilai A plus Itu yang awesome Jadi yang mengerjakan Di sini Dan berfungsi Dengan baik Itu tentu saja Nilainya full Gitu ya Baik Itu saja Seringkali yang bisa Disampaikan Untuk Pertemuan kali ini Ada yang ingin Ditanyakan gak Untuk terakhir Pak tadi itu Tinker kit Termasuk tugas Oke Nah Pertanyaan yang Sangat bagus Yang pertama Yang ingin Bapak sampaikan Untuk semua Project Yang ada di Tinker kit Ini Sifatnya Adalah Nilai tambah Ini Sifatnya Adalah Nilai tambah Aktifitas Kalian Yang akan Menjadi nilai Rapot Itu semua Yang ada Di website Kalau kalian bisa Menyelesaikan Yang di website Yang semester Dan Maka Tugas kalian Sudah selesai Nilai rapot Akan keluar Meskipun Kalian Tidak mengerjakan Tinker kit Tapi Untuk yang Mengerjakan Tinker kit Gimana Dapat apa Satu Nilainya Pasti Lebih besar Yang kedua Saya akan Berikan Sertifikat Untuk Yang Bisa Menyelesaikan Project Di Tinker kit Dan Yang ketiga Clue Electronic Season 3 Saya umumkan Untuk Bisa Mendapatkan Hadiah Di Clue Electronic Season 3 Adalah Kalian Harus Bisa Menyelesaikan Semua Projek Projek Yang ada Di Tinker Camp Itu Yang akan Saya Berikan Hadiah Untuk Season 3 Jadi Clue Electronic Season 3 Ini Saya Aktifkan Di Tinker Camp Nanti Projek Tinker Camp Silahkan Kalian Kerjakan Yang Tercepat Tiga Yang Tercepat Itu Akan Mendapatkan Hadiah Untuk Clue Electronic Season 3 Hadiahnya Apa Hadiahnya Adalah Starter Kit Seperti Tapi Khusus Untuk IOT Khusus Untuk IOT IOT Itu Apa Ini Di Pengembuan Awal Sudah Saya Share Alat Sebesar Ini Ini Bisa Connect Wifi Nanti Kalian Bisa Mengontrol Alat Dari Rumah Eh Dari Mana Saja Untuk Menyalakan Dan Mematikan Alat Di Rumah Ini IOT Jadi Hadiahnya Beda Tentu Saja Yang Sudah Juara Bagaimana Masih Bisa Menjadi Juara Beda Jadilah Pemenang Di Setiap Tantangan Itu Kurangkali Informasi Mengenai Nilai Yang Tadi Ditanyakan Mas Adam Pengaruhnya Seperti Apa Yang Sisanya Adalah Kul Erectronik Sesetiga Itu Di Tinker Itu Jelas Pak Mudah-mudahan Bisa Jadi Juara Ini Oke Ada Lagi Pertanyaan Kirana Cukup Baik Kalau Cukup Saya Tutup Untuk Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Hadir Ada 19 Orang Tadi 18 Mudah-mudahan Kalimu Yang Kita Share Bersama-sama Hari ini Bisa Bersama Dan Bisa Kalian Praktikan Ditunggu Penjelesaian Projeknya Di Tinker Care Kalau Ada Apa-apa Silahkan Bisa Humpungi Pak Kalau Ada Kesulitan Kita Ada Pertanyaan Bapak Tutup Dengan Wasallam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Misalnya Terjaga Lain Ya Siap Kalau Cepat Silahkan Dengan Nama Serta Sika Ya Bapak Bapak tapi masih nggak bisa jalan karena tidak ada terempuan ke lab nungguin apa? nungguin apa? apaan? ini panggungan buruk suapan pertama suapan pertama buat kalian suapan pak mie pak nama jauh-jauh betul 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 betul